Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Calon Presiden menjadi perbincangan belakangan ini. Siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan? Begitu juga siapa yang akan mendampingi Prabowo dan juga Ganjar? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang sebenarnya tidak perlu koalisi juga belum mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sebenarnya saya menduga sudah di tangan atau di kantong masing-masing Ibu Mega, kemudian juga Prabowo, begitu juga Anies yang sudah diberi kepercayaan oleh tiga partai politik yang mengusung beliau. Akan tetapi, ini siasat. Kalau dari awal yang mengumumkan, terutama cawapresnya ini, akan menjadi perhatian besar. Pertama untuk menguliti kelemahan dari cawapres yang sudah dideklarasikan. Kemudian, partai-partai yang belum mengumumkan itu ada kesempatan untuk mencari figur yang terbaik yang akan mengalahkan yang diumumkan. Jadi, ini memang persoalan siasat di dalam rangka memenangkan pertarungan. Karena bagaimanapun, sebat-debatnya, calon presiden itu tetap membutuhkan calon wakil presiden untuk penambahan dukungan suara agar memenangkan Pemilu 2024. Jadi, ini sesungguhnya menjadi perhatian. Sementara, ada partai yang mendesak supaya segera ketu umumnya dicalongkan. Mengapa? Karena dia ingin elektabilitasnya tinggi. Tetapi, sementara yang lain, koalisi partai yang mendukung seorang calon, itu belum tentu menguntungkan yang bersangkutan. Jadi, memang ini persoalan terjadi akibat adanya presidensial threshold. Sekiranya tidak ada presidensial threshold itu 20 persen, katakanlah 10 persen saja, itu akan muncul calon-calon dari partai-partai politik, mungkin ketu umumnya dicalongkan, atau menjadi calon wakil ketu umum. Tapi, dengan adanya presidensial threshold 20 persen itu menjadi masalah. Dan itu, kemudian tarik-menarik antara satu dengan yang lain, kemudian mereka yang ingin melangginkan kekuasaan, memanfaatkan kesempatan ini untuk memecah belah partai-partai politik yang lain, inilah situasi yang tidak menguntungkan. Jadi, saya sependapat apa yang sering dikonggalkan Dr. Rizal Ramli, bahwa ini memang musibah adanya presidensial threshold, seharusnya lahir toko-toko yang kredibel, toko-toko yang memang mungkin didukung saja oleh partai tidak banyak, mungkin satu partai saja yang sudah duduk di parlemen, mengumumkan calon presidennya dari ketu umumnya. Kenapa? Ini sangat penting akibat pemilihan presiden bersama dengan pemilihan anggota legislatif. Kalau ada satu partai yang calon presidennya atau calon wakil presidennya, itu akan mendongkrak popularitas partai tersebut untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilu 2024. Jadi, ini tantangan yang sangat berat dihadapi. Maka, ada yang mendesak-desak supaya segera mengumumkan calon presiden, calon wakil presidennya ini karena ingin mendapatkan dukungan dan popularitas untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Nah, inilah berangkali yang harus direvisi ke depan pasca pemilu ini memang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghilangkan presidenial threshold itu. Kalau tidak bisa, maka dikurangi 5 persen, berangkali atau 10 persen paling tinggi. Dengan demikian banyaklah calon. Calonnya misalnya ada dari Golkar, ada partai Nasdem, ada partai Persatuan Pembangunan, ada partai PDIP, ada Greenrad, ada PAN. Tidak apa-apa jadi calon presiden yang banyak. Tetapi ini menimbulkan ada dinamika gitu. Dan partai-partai politik itu tidak dirugikan. Kalau kondisinya seperti sekarang ini memang sulit sekali bagi partai politik karena mereka juga menentukan adanya pemilihan bersamaan, pemilihan serentak. Jadi mereka kesulitan sendiri. Dan inilah sesungguhnya tantangan. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi partai-partai politik untuk segera menghapus yang namanya presidenial threshold hingga pemilu yang akan datang itu banyak calon presiden. Sekali lagi kita membutuhkan banyak calon presiden. Dengan banyaknya calon maka akan banyak persaingan dan rakyat sebagai pemilih kedaulatan di dalam mengekspresikan kedaulatannya, kekuasaannya. Dia bisa memilih mana yang terbaik menurutnya bersangkutan. Dengan demikian tidak tarik menarik seperti yang terjadi pemilu-pemilu sebelumnya dan pemilu sekarang ini juga terulang. Mungkin itu berangkali pandangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.